selamat menikmati 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 satu contoh aja coklat atau keju ya pertama-tama yang harus kita Bu lakukan yaitu membuat pisang ini kupas pisang seperti biasanya potong dua bagian dan sampai jumpa lagi Pisang sebaiknya dipilih jangan terlalu matang Pilih yang agak mengkal agar agak lumayan keras Kalau kematangan pisangnya akan terlalu lembut sehingga agak tidak terlalu bagus untuk digoreng Setelah pisang dibelah dua Kita siapkan tepung beserta garam secukupnya dan telur secukupnya Kita adon satu persatu kemudian kita siapkan tepung rotinya Ini bagus untuk cemilan di rumah Jadi kita tidak perlu keluar rumah lagi untuk mendapatkan cemilan yang panas, hangat dan lumayan untuk keluarga Semuanya di seperti ini kan ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah inilah hasil pisang yang sudah dibalur dengan tepung roti Dan saatnya kita menggoreng Saatnya kita menggoreng pisang yang sudah dibalur dengan tepung roti Panaskan minyak goreng sampai mendidih Dan jika sudah panas masukkan satu persatu pisang yang sudah dibalur dengan tepung roti tersebut Masukkan satu persatu pisang yang sudah dibalur dengan tepung roti tersebut Untuk men-subscribe, like dan komen ya Agar bisa mengikuti channel yang saya buat Biarkan beberapa saat agar pisangnya menjadi matang Sudah menguning Sudah menguning Kita balik dulu Agar merata Menguningnya Setelah merata dan menguningnya Kita angkat satu persatu dan tiriskan Sudah 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 Contoh Kita mau Zapuk Coklat Tilamitsu Green tea Strawberry Atau keju Atau Vanilla Atau Coklat Oh Mau coklat ya Oke Sekarang kita parut coklat di atas pisang yang sudah digoreng dengan tepung roti Dan saatnya kita memarut coklat di atas Ada dua alternatif Coklat atau topping yang lainnya Boleh kita parut atau kita cairkan Kalau kita cairkan cepat-cepat kita tuangkan di atas pisang tersebut Tapi kalau malas untuk menyairkannya kita parut saja Sesuai keinginan Kalau mau banyak sedikit juga boleh Sedikit juga boleh Terserah sobat-sobat yang menginginkannya Taraaa sudah jadi Kita lumuri lagi Untuk topping berikutnya Topping keju mau? Oke Keju juga boleh dipanaskan Tapi juga bisa kita Parut Mudah bukan cara membuatnya? Jadi kalau kalian malas untuk keluar rumah Sediakan saja di rumah peralatan-peralatan yang dibutuhkan Dalam membuat Piece chop Alias pisang coklat atau pisang keju Atau topping-topping lainnya ya Akhirnya menu yang saya buat hari ini Piece chop Alias pisang coklat atau pisang keju Sudah jadi Saatnya kita mencicipi Sampai jumpa episode berikutnya See you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Cuau Terima kasih telah menonton!